Nah ini menarik, jadi tadi mas Imam kan bicara soal proses perubahan sosial, sosial berarti masyarakat lah mas ya Ini selalu ada dikotomi kan tradisional, modern dan seterusnya dan seterusnya lah kota, desa ya hubungannya selalu dengan pola perilaku, gaya hidup dan seterusnya Mas Imam melihat peranan daripada perekayasa sosial itu di kita seperti apa mas? Karena banyak sekali kaget-kaget ya, jadi satu kota tiba-tiba jadi gede atau satu desa yang tiba-tiba jadi bagian dari kota karena ada di pinggirnya dan sebagainya Kalau mas Imam melihat secara sepintas lah, peranannya sudah cukup atau kita cukup berperan gak untuk mengurusin soal-soal rekayasa sosial itu mas? Jadi kalau pemahaman saya ya, tugas ilmu sosial yang pertama menurut saya yang harusnya ditempatkan itu adalah memahami dulu Apa sih yang terjadi di lingkungan kita pada saat kita itu semakin faham, maka apapun kebijakan yang akan diambil baik itu lembaga-lembaga sosial, pemerintah Itu menjadi lebih punya wisdom, punya pemahaman yang utuh sehingga tidak mengorbankan Tidak mengorbankan masyarakat atau manusia lain dan bahkan tidak mengorbankan alam yang menjadi tumpuan dari orang-orang yang hidup di dalamnya Nah tetapi seringkali kita itu membuat kebijakan untuk melakukan sebuah perubahan dengan asumsi bahwa niatnya bisa jadi baik ya Meningkatkan ekonomi, mendorong agar masyarakat itu lebih terdidik dan sebagainya gitu Tetapi seringkali menempatkan orang lain itu sebagai objek, bukan sebagai subyek Seringkali juga kita tidak bertanya, tidak memahami tentang apa sih sebetulnya yang menjadi concern, yang menjadi pikiran, yang menjadi kepedulian Pandangan pengambil kebijakan misalnya mau melakukan investasi ekonomi demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi Kebetulan disitu ada tambang misalnya, ada wilayah yang harus dijadikan lahan untuk investasi Karena kurangnya pemahaman seringkali menafikan atau mengabaikan makam misalnya Buat orang para antropolog mungkin melihat makam ini punya makna Punya makna yang tidak hanya penting buat orang itu Tetapi bahkan generasi mereka itu kalau itu dihajar ya atau dikusur maka terputus itu Demikian juga gedung, gedung itu punya makna Anda bisa bayangkan kalau gedung demi untuk melakukan sebuah proyek atau industri Gedung-gedung bersejarah yang setiap orang memiliki terkait dengan gedung itu Apakah itu milik nenok moyang kita, disitu pernah ada sebuah peristiwa yang sangat Mungkin seperti itu mas ya, gedung yang waktu itu baca proklamasi, pegangsaan itu Betul, nah bahkan tokoh-tokoh para pendiri negeri ini misalnya Rumahnya Sahrir misalnya, itu kan kalau di negara lain mungkin itu harus diselamatkan Rumahnya dulu pernah berupaya menyelamatkan rumah Pak Nas kan Nah jadi itu gedung-gedung punya makna Nah saya juga tidak bisa bayangkan sekiranya nanti kita pindah ya Ibu kota ke mana, IKN itu, Kalimantan Timur Gedung-gedung yang bersejarah ini, Kementerian Keuangan Banyak lah gedung-gedung yang Gedung kosrat Betul, nah itu mau diapakan Apakah akan menjadi museum, apakah itu nanti diambil alih Untuk fungsinya sebagai perusahaan Dan perusahaan mana misalnya Apakah itu perusahaan kita Ataukah perusahaan dari luar Apakah mereka boleh merubah gedung-gedung itu Karena tidak bisa itu dilihat gedung-gedung itu hanya sekedar fungsi Tapi itu punya makna Itulah kajian-kajian itu menjadi sangat penting Nah oleh karena itu Apapun upaya-upaya kita Dalam atas nama untuk memajukan Peradaban, memajukan masyarakat Tugas kita adalah memahami Jangan sampai mengorbankan Paling tidak mengorbankan terlalu banyak Apapun perubahan biasanya ada korban Tetapi jangan sampai mengorbankan terlalu banyak Jangan offside lah mas Orang-orang yang harusnya kita hargai, kita hormati Nah mas ini Isu kita selalu berbicara dari pembangunan Pembangunan berarti ekonomi Tujuannya kemakmuran dan seterusnya Tadi mas bicara soal Tidak boleh ditinggalkan Atau struktur sosial Atau masalah sosial Itu harus juga menjadi bagian Supaya jangan dikorbankan Seingat saya atau setahu saya Kita juga punya departemen sosial Gitu ya mas ya Yang sejauh ini Mungkin saya salah Tetapi yang terkesan itu adalah Kalau departemen sosial itu urusan susah-susah Orang miskin Ya seperti itu Sedangkan persoalan rekayasa sosial ini Yang jadi Akhirnya nanti jadi tugas dari departemen sosial Sekarang ini ada di mana mas ya Ini yang agak jarang terdengar Ketika kita misalnya berbicara soal Penanaman modal Ekonomi gitu ya Segala macam Apakah itu di Bapenas juga Saya gak gitu mendengar Dan harusnya ini kan hubungannya Pada satu hari Atau pada satu saat Itu menjadi bebannya departemen sosial Yang harus mengurusi Urusan di bawahnya itu Kira-kira gimana itu mas? Saya melihat Apa yang terjadi di negeri kita Dan juga mungkin Banyak negeri lain Dalam kita itu Mendorong proses perubahan Itu sangat segmental Tidak dibungkus Di dalam sebuah paradigma Yang utuh Yang harusnya paradigma itulah Yang harus diperkuat Dan kemudian itu menjadi Milik perangkat-perangkat Lembaga-lembaga yang ada Secara bersama Sehingga tidak ada peran Yang satu Mendorong ke kanan Terus kemudian Satu Menambal Ke kiri misalnya Tapi itu harus ada Satu kesatuan Mindset ya Dalam perubahan itu Apa katakanlah itu Mendorong sebuah Pembangunan Saya melihat Misalnya satu sisi Ada kepentingan ekonomi Yang itu sangat dominan Selama ini Tetapi seringkali Melupakan Lingkungan Sehingga KLHK menjadi Seperti menambal Dari Perilaku Kebijakan-kebijakan ekonomi Yang offside Misalnya Mereka tidak berkoordinasi Secara erat Sehingga bahkan Ada pertentangan-pertentangan Misalnya Perdagangan Dengan kesehatan Malah Itu kan Mengimport hal-hal yang Secara kesehatan Berbahaya Terus kemudian Kementerian Kesehatan Menambal Dampak-dampak itu Sama Kementerian Sosial juga begitu Jadi Kita ini Kelihatannya Ada Driver Atau pendorong-pendorong Yang Fokusnya adalah Sangat ekonomi sentris Misalnya Tidak Kemudian Sejak awal Itu dipikirkan Tentang Apa dampak sosialnya Apa dampak lingkungannya Apa dampak kesehatan Budayanya seperti apa Sehingga Karena ini adalah Kementerian Atau lembaga Yang ngurusi ekonomi Jadi ya Tupuk si dia begitu Segmented Nah sementara Pemadam kebakaran Kalau ada dampak sosial Turunlah ini Jadi Jadi Bukan merupakan Sebuah tim Yang Mempertimbangkan Semua aspek Sebelum langkah Karena Terjadi fragmentasi Tadi Padahal tadi kan Di awal Mas Imam cerita Bahwa sekarang ini Semakin interdisiplin Dan sebagainya Betul Oke kita kembali ke situ Mas Kita lihat Misalnya contoh Paling akhir adalah Rempang Jelas itu persoalannya Adalah persoalan sosial Atau budaya Non ekonomi lah Tetapi sampai hari ini Kan yang masih maju Itu adalah orang ekonomi Pak Bahlil lah yang turun Untuk ngomong Untuk ngomong segala macam Gitu ya Pendekatan-pendekatan ini Yang belum kelihatan Nah Hal-hal ini kan Seharus Memang Itu tadi Jadi driver Awalnya Itu ekonomi Tetapi Dia Meninggalkan Aspek-aspek Yang harus dipertimbangkan Bukan hanya Sekedar sosial Budaya Tapi bisa jadi lingkungan Nah lingkungan Jadi kan harusnya dihitung Ya Resultannya Memang tidak ada Sesuatu yang semuanya Sempurna ya Tetapi paling tidak Dibicarakan Kalau ini ada investasi Terus kemudian Tiba-tiba Investasi itu Menuntut Sebuah lahan Dan lahan itu ada Manusianya Kan harus ada kajian Manusia itu Disitu Bagaimana historinya Apa yang harus Dikorbankan oleh mereka Dan dampak-dampaknya Seperti apa Nah itu biasanya Ya Saya khawatir IKN juga sama Gitu loh Jadi Kajian-kajian yang Sangat mendalam Dan kemudian Itu dijadikan Basis Untuk Pengambilan Kebijakan Yang utuh Itu tidak terjadi Gitu loh Jadi Kebayang gak sebuah negeri Yang memang Segmented Tupok sih Jadinya Nah akhirnya Antara satu Kementerian Dengan kementerian lain Antara Kepentingan Satu dengan yang lain Menjadi saling Bertuburkan Dan itu Terus-menerus Terjadi Karena integrated development paradigm Itu Tidak dibangun Secara kuat Nah kalau gitu Menurut Mas Imam Siapa yang Harusnya Mengingatkan Saya kira Persoalan ini Mengemuka Setiap hari ya Di media Di pembicaraan Dan sebagainya Kan harusnya Ada salah satu sosok Bukan sosok lah Orang yang Tupoksinya disitu Mengingatkan Apakah itu Misalnya saya bilang tadi Menteri KLH nya Seperti tadi kan Saya jangan Ditimpahin persoalan Terus dong Mesti cuci gudang Cuci piring di belakang Misalnya seperti itu Atau Departemen sosialnya Dia ngomong Tapi kan sejauh ini Mereka lebih Ya sudah Saya melakukan adjustment Terhadap apa yang sudah Dilakukan di depan Menarik adalah Contoh Waktu kita Menghadapi COVID Itu kan Kalau negara-negara Yang Sukup hati-hati Karena COVID Ini kaitannya dengan Ahli Di bidang-bidang Khusus ya Itu kan Mengundang Ahli Virus Misalnya Apa sih ini sebetulnya Yang terjadi Itu di Jerman itu Kelihatan banget Yang lembaga-lembaga Atau Skoler Di bidang itu Menjadi acuan Tapi bagaimana ya Mengkomunikasikan ke publik Bagaimana dampaknya Kalau kebijakan Misalnya Harus ada Pembatasan Mobilitas Mobilitas Manusia Terhadap ekonomi Terhadap Praktek-praktek Keagamaan Itu semua Ahli Di bidang Yang selama ini Menggeluti Itu berkumpul Dan memberikan Apa namanya Pandangan-pandangannya Menurut saya Itu yang benar Itu yang harus diperkuat Sehingga baru pada saat Nanti ada keputusan Paling tidak Itu Pemahaman Dari sudut kajian ekonomi Kajian lingkungan Kanjian itu Itu harus ditempatkan Menjadi Lembaga yang Yang harus didengar Jadi Rapat kabinet itu Mendengar Anu tadi Transdisiplin Anu Jadi ada referensi Referensi pokoknya Sebelum bicara yang lain Bukan keputusan politik Bukan keputusan Yang sifatnya Berdasarkan kepentingan Apalagi kepentingan Yang sifatnya segmental Coba Kita berpikir holistik Para ahli Ada ekonom Ada antropolog Ada ahli lingkungan Semuanya itu Dipicarakan Nah begitu Ini orang semua Ya tentu Tidak ada yang sempurna Tapi paling tidak Dengarkan dulu Jangan Hanya karena Satu Ambisi tertentu Dari Interes-interes tertentu Terus Melangkah Menabrak Dan bahkan Dia tidak Perlu tahu Gitu loh Fenomena ini Suka gak suka Adalah yang paling sering Kita saksikan sekarang Saya kira Mungkin karena Tidak mendapatkan Respons yang seimbang Artinya Suara yang Menyebabkan Dia harus Mendengar Kecuali Ketika sudah terjadi Seperti sekarang Dirempang Mungkin pelan-pelan Dia harus Dan itu terus terjadi Dimana-mana Karena kita melakukan Kebodohan berulang Betul Karena tidak ada Mekanisme Yang establish Yang memang dibangun Untuk meminimalisir Paling tidak Kasus-kasus Seperti itu Karena Dalam kehidupan Itu kan gak mungkin Akan smooth 100% Tapi kalau Ada mekanisme Sebelum Sebuah langkah Itu dilakukan Paling tidak Disitu Ada Makam yang Sangat sakral Saya masih ingat Dulu pernah Diminta Kajian untuk Karena airport Di Bali itu kan Mau dikembangkan Nah Kajian-kajiannya Wah disitu ada Makam Yang Sangat-sangat Dihormati Masyarakat Bali Secara ekonomi Makam itu Bisa jadi Wah ini Bisa dipindah Tapi Belum tentu Makam Yang begitu Historis Secara adat Begitu Melekat Dan bahkan Mereka mengatakan Bung Karno pun Gak bisa Memindahkan Apalagi Cuma pengembang Itu loh Kira-kira gitu Itu kan artinya Ada makna Disitu Nah Kalau itu Ditabrak Apalagi Tidak dihiraukan Sama sekali Maka ada orang Yang offended Ada orang Yang merasa Tidak dihargai Pada saat orang Merasa tercampakkan Merasa terhina Nah itu menjadi Pembangunan itu Tidak menimbulkan Satisfaction Tidak menimbulkan Kebahagiaan Sekarang ada ukuran Pembangunan itu Diukur dengan Happiness Happiness Nah Pembangunan Selama ini Meningkat ekonominya Kemakmurannya meningkat Life expectancy Itu semakin Tinggi Apa namanya Tinggi Question is Orang bahagia gak Dengan kemajuan itu Nah jadi kan Artinya Ukuran kemajuan Sebuah bangsa Tidak hanya semata-mata Seperti sekarang Karena GNP naik Awal-awalnya kan itu Ternyata naik Ketimpangan terjadi Kesejahteraan masyarakat Belum tentu Juga meningkat Makanya ada Ukuran yang baru Yang lebih baru Dari sekedar Growth Economic growth Misalnya Human Development Index Misalnya Tapi pendekatan yang Ngukur hanya Kesejahteraan manusia Pun dikritik Karena seringkali Kemakmuran yang kita Proleh secara fisik Mengorbankan Alam Misalnya Kayak Amerika Misalnya ada ukuran Misalnya happy planet index Satisfaction Relatif tinggi Artinya apa Kepuasan Kebahagiaan Tinggi Terus kemudian Dari tingkat Harapan hidup Juga cukup baik Misalnya Tetapi Ecological footprint Pengorbanan Alam Itu begitu besar Baik itu Polusi udaranya Bagaimana Airnya menjadi Tercemar Karena industri Nah jadi Semua diitung Nah sekarang Pembangunan kita Apa yang akan Kita jadikan ukuran Sebagai sebuah Kemajuan Hanya Memperhatikan Manusia saja Apalagi kalau Ekonomi saja Gitu loh Itu Ketersesatannya Agak ekstrim Kalau hanya Ekonomi Karena Itu tadi Sekian persen Bagian kecil Kue pembangunan Dinikmati oleh Sekian orang Yang sangat segelintir itu Tapi mayoritas Masyarakat Belum mendapatkan Ini Itu saja sudah kritik Tidak ikut Nah tetapi Kalau katakan Pembangunan itu Meningkatkan ekonomi Banyak orang The problem is Are they happy Dengan proses yang ada Oke Nah jadi ada Dimensi lain Apalagi kalau Masuk ke dalam Dimensi Alam Nah sekarang kan Balik lagi Gini mas Sebetulnya kan Semua itu Kita jaga sama-sama Harusnya ya Jadi bukan hanya Yang orang yang Orang yang beruntung lah Entah dia karena Berpendidikan Atau ekonominya Bagus dan sebagainya Tetapi juga Yang tidak beruntung ini Saya teringat Konstitusi Konstitusi kan selalu Bukan selalu Konstitusi menegaskan Yang namanya Hak azazi manusia Nah yang jadi Dipersoalankan adalah Pemenuhan kita Terhadap hak ini Yang tidak pernah Diopeni dengan Dengan baik lah Nah balik lagi Harusnya semua orang Dia bisa berbicara Tentang hak yang sama Kan mas ya Hak terhadap Katakanlah hak terhadap Tempat tinggal Hak terhadap kerja Hak terhadap lingkungan Yang bersih Dan seterusnya Dan seterusnya Hak ini kan hubungannya Dengan pengetahuan mas Kalau dia gak punya pengetahuan Gimana Dia bisa Ngerti tentang haknya Kan gitu Gak segampang itulah Kalau gak punya pengetahuan Nah pengetahuan Hubungannya dengan pendidikan Kan gitu mas ya Jadi artinya Itu eksersisnya dari pendidikan Saya teringat mas Soal kebijakan pendidikan kita Menurut mas Imam Apa benar Kalau bisa pendidikan itu Harus dipusatkan terus Tapi tidak diberi kesempatan Kepada daerah Untuk mengembangkan Dia punya Inilah Kompetensi lah Gitu ya Sebelum ngomongin tentang Pusat atau daerah Pengembangan segala macam Saya mengemahami pendidikan itu Kan tidak Seformal itu Kalau di dalam istilah itu Kan ada pendidikan formal Non formal Informal Nah kita selalu Mengkaitkan pendidikan itu Biasanya formal Apalagi berjenjang Ada SD SMP SMA Atau SMK Kemudian perguruan tinggi Kan gitu Nah tetapi Substansi dari pendidikan itu Kan sebetulnya Kalau menurut saya Bagaimana Anak yang baru lahir Itu Ada macam-macam nih Belajar Kaitannya dengan Bagaimana tubuh kita itu Bisa Menjadi bergerak Ada motorik Terus ada Secara sosial Dia bisa berinteraksi Dengan lingkungannya Dengan baik Bisa Berimajinasi Segala macam ya Sampai Pendidikan itu Tugas utamanya adalah Memberikan nilai-nilai Luhur Dan nilai-nilai luhur Itu harus dibangun Bersama Nah terus kemudian Pendidikan juga harus Mencerahkan Setiap interaksi itu Dalam tahapan Jenjang itu Harus memunculkan AHA efek Semua proses itu Satu sisi Membangun Apa namanya Karakter Membangun integritas Jadi ada nilai Ada karakter Ada integrity Nilai-nilai Kan tentu kita ingin Anak kita itu Memahami Mana Nilai-nilai yang baik Nilai-nilai yang Kurang baik Supaya jelas Mana yang pantas Dengan yang tidak pantas Karakter Itu menjadi penting Karena itu drivernya Saya selalu mencontohkan Ke mahasiswa saya Kamu tahu Mencuri itu Hal yang Secara nilai itu Negatif Yang harusnya Tidak dilakukan Tetapi pada saat Ada dompet Jatuh Yang menggerakkan Kamu untuk Mencari orang Siapa pemiliknya Dan kemudian Berupaya keras Agar Yang memiliki dompet itu Mendapatkan haknya Kembali Itu adalah Gerak daripada Karakter Nah kalau Misalnya ada orang Yang melihat ada Dompet jatuh Terus kemudian Malah dia bersyukur Dan kemudian Dia itu Mengambil Itu Krisis banget Menurut saya Apalagi kalau Integrity Integrity itu Menurut saya Nilai dan karakter Terlembaga Di dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Menyatu Nah kalau ada Split Antara nilai-nilai Dan karakter Yang dibangun Ya ada orang Yang tahu bahwa Ini sesuatu Perbuatan dosa Tetapi Dia sehari-hari Melakukan Yang dia Tidak setujui Dalam nilainya Jadi sepanjang Perjalanan hidupnya Dia Terbiasa Memiliki Split behavior Split personality Antara nilai-nilai Dan karakter Yang dia yakini Dengan Perlakunya Beda Nah itu tugas pendidikan Yang menurut saya Paling vital Nah terus baru Ngomongin tentang Capacity Tentang knowledge Ya pengetahuan Tentang Keterampilan Gitu Saya melihat Kegagalan di republik ini Kita terlalu fokus Terhadap Meningkatkan pengetahuan Dan keterampilan Tetapi Alpa Menciptakan The trustworthy person Orang yang Memiliki Terpercaya Orang yang terpercaya Kan orang yang terpercaya Itu syaratnya dua Menurut saya Kalau disederhanakan Satu dia Punya integritas Apakah jujur Tanggung jawab Adil yang Melekat di dalam Perlakunya Tidak hanya nilai-nilainya Yang terpisah tadi Tetapi dia pada saat yang sama Juga Knowledgeable Dan punya Keterampilan Yang memadai Seorang supir Taksi Tentu akan terpercaya Kalau dia jujur Dia bertanggung jawab Tetapi Kalau dia Tidak terampil Di dalam Menyetir Dia juga Tidak bisa dipercaya Nah Sama Presiden Anggota DPR Itu Tentu yang menjadi ukuran Itu adalah Orang yang Wakil yang terpercaya Memiliki Integritas Yang melekat Dengan perilaku Tadi Dan punya kapasitas Kalau Jujur banget Bagus banget Di dalam tanggung jawab Tetapi goblok Kapasitas yang tidak ada Kan tidak bisa Kita percaya Sebaliknya Orang yang sangat Berpengetahuan Yang sangat terampil Dalam banyak hal Tetapi tidak Jujur Juga tidak bisa Dipercaya Nah Fokus pendidikan kita Itu ke situ Dan bagaimana caranya Mestinya ke situ Mas ya Nah Tadi kan Mas bilang Soal Trustworthy Person Artinya Persoalan ini Ada di seluruh Indonesia Dan untuk Membangun Orang yang Trustworthy Itu tidak bisa Diserahkan Hanya Kepada Upaya-upaya Behavior yang tertuju Pada actor Yang saya maksud Gini Kalau kita membuat Lingkungan keluarga Kita ini Dan juga Kampung kita Lembaga-lembaga Di dalam Apakah bisnis Apakah lembaga Apa saja Itu kuat Membangun Itu tadi Apa Menjaga perilaku Yang mendorong Kepercayaan tadi The trustworthy person Maka otomatis Orang yang Tidak memiliki Kapasitas Memiliki Integritas Itu Suka tidak suka Dia akan mengikuti Nah yang Sesial-sialnya Negara adalah Sudah aktornya Tidak trustworthy Artinya tidak memiliki Integritas Integritas Dan kapasitas Yang baik Lembaganya Lemah Contoh Ini yang saya kasih Contoh ya PT KAI Ini saya selalu Jadikan contoh Karena Salah satu Yang menjadi Terang-beneran Dulu kan ada orang Lalu lalang Mengasong Dalam Asongan Seperangutnya Luar biasa Tapi pada saat Sebuah lembaga Pengorganisasian Pelayanan yang Baik Dan kuat Dijalankan Maka orang yang Tertip pun menjadi Tertip Nah saya membayangkan Model-model Lembaga-lembaga Seperti itu Ada di mana-mana Ada di stasiun bus Ada di toilet Ada di rest area Ada di mana-mana Ada di polisi juga Ada di polisi Ada di hakim Ya Nah kalau itu Pelembagaan Seperti kuat Maka orang yang Brengsek pun Masuk ke wilayah itu Dia jadi bagus Tapi antara Aktor dengan Structure Itu kan saling Berinteraksi Kalau Structure-nya kuat Aktornya Amburadul Juga akan menjadi Keteter juga Jadi dua-duanya Harus Harus jadi Saya mau masuk disitu Mas Nah artinya Yang kita bicarakan Itu adalah Sebuah Kalau bahasa sederhananya Itu SPM Standar pelayanan minimum Jadi KAI Kalau misalnya Mas Imam tadi Mengalami transformasi Luar biasa Itu adalah Karena dia Membenahi Yang namanya SPM Dan dia penuhi Nah artinya Kalau kita balik lagi Soal tadi pendidikan Masalah transport ini Kan bisa di SPM kan Bisa di standar Pelayanan minimum kan Atau bisa di Adalah targetnya Untuk mencapai ini Macem-macem Urusan yang mesti Dia lakukan tadi Salah satunya Adalah soal pendidikan Nah sementara Dengan sistem pendidikan Yang seperti tadi Mas bilang ya Kita masih Bersandar kepada Keterampilan Atau apapun itu Gitu Unsur-unsur karakter ini Kan tidak Tidak terimplementasi Dengan baik lah Ya Tidak terimplementasi Nah ini sebetulnya Hubungannya Saya bukan Ngomongnya soal pendidikan Tetapi Ingin Mencari Atau membicarakan Bagaimana Agar Masyarakat itu Bisa berpartisipasi Dalam Menjaga hak Dimana hak itu Juga bukan hak pribadi aja Termasuk hak lingkungannya Dan sebagainya Gitu loh mas Kalau mas tadi bilang Soal kerusakan lingkungan Itu kan sebetulnya Hak semua orang Fardu Ain Fardu Anulah Bisa Sat Kifaya Kifaya gitu ya Kalau Kifaya Mas juga ngerti Saya juga ngerti Kalau kita ngomongin sama-sama Kan harusnya didengar Gitu loh mas Tapi dia tidak bisa Membicarakan itu Atau belum mampu Membicarakan itu Karena dia gak paham Ini haknya Gitu loh Nah hak ini Harusnya bisa dikembangkan Kalau dia punya Pendidikan yang tadi itu Oh berarti Ada satu kepala daerah Bilang Kita beresin disini deh Biar kita jadi Trustworthy people Dan sebagainya Yang bisa membicarakan ini Itu mas sebetulnya Konteks yang ingin Saya gali lebih jauh ya Apa sebetulnya mas Persoalannya Sehingga Hak yang sudah Diterjemahkan Dengan luar biasa itu Kita amandemen 4 kali mas Di pasal 28 itu Diperbaiki dengan Detail sekali Atau lebih detail ya Soal hak-hak itu Tetapi Kesadaran publik Terhadap hak itu Amat-amat rendah Ya Terlihat dari Tidak ada Tuntutan mereka Terhadap hak yang Tidak terdeliver itu Yeah Terima kasih telah menonton